Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pencinta cabe pencinta rasa pedas ah ini kita mau nyampe ini lahan kita kebanjiran kemarin sampai level warna kuning nih warna ini pada rencana hari minggu besok menanem memang kita eh apa namanya ada kesalahan dalam sistem drenasi kita masih sebelum sebelum tanam kita baikin dulu walaupun agak harus merokoh kocek yang lebih dalam lagi karena harus menambahkan unsur kalsium dan eh Hai fungsi lainnya gitu supaya tanah kita kembali tidak jenuh air di dalam tanah kita semua sama mungkin di sini saya akan dibuat apa namanya lebih ekstra lagi dalam mengujikan eh mengujicobakan atau eh membandingkan antara tanam steam jalan satu jalur dan pola tanam dua jalur nanti kita akan buat semua seperti apa jadi seadanya nanti ada eh kegagalannya atau apa kita akan selalu beritahu ke teman-teman semua kemarin kemarin malam ya semalam sama hari kemarin siangnya itu setengah hari full hujan jadi lahan kita itu bedengan itu 80% rendam air dalam hati-hati-hati ketinggiannya kita ketinggian 50 cm itu 40 cm kerendam air udah muncul-muncul nanti kita sampaikan di kita akan tempelin di deskripsi apa namanya di lihat ini pada kalian mana kondisi air kemarin saat panjir nah kayaknya percobaan kita ini begitu berat begitu keras tapi disini merupakan tantangan buat saya eh agar lebih teliti lagi lebih berhati-hati lagi dalam perencanaan berbudidaya Nah kita sekarang lagi buat trenase untuk membuang air ini memang dari awal sudah dicerangkan sih cuma belum belum terlaksana udah datang air duluan gitu loh nanti di pojok sini akan kita buat kolam-kolam penampungan air dan kita sedot nah sementara ini karena debit air di sungai sudah mulai menyurut kita buang tanpa mesin dulu untuk menghemat gitu ya guys nah ini dari ujung beden ini kita buat kemarin ada sungai kecil cuma 40 cm sekarang kita perlebar lagi supaya rasapan air atau aliran air lebih maksimal nah ini eh perlu saya sampaikan disini penundaan dan rencana penanaman itu yang harusnya kita lakukan hari Minggu mungkin kita undur sampai hari Rabu atau apa karena kita perlu melakukan treatment-treatment khusus agar tanah kita menjadi baik kembali standar lagi untuk berbudaya tanaman capek jadi ini informasi awal ini informasi awal ini yang dapat saya sampaikan dari perkembangan lahan dicoba ini semoga nantinya mendapatkan hasil yang positif yang baik yang kita bisa terapkan pada lahan kita masing-masing dan nantinya akan membawa kebaikan kesejahteraan bagi semua petani cabe se-Indonesia saya hari Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati